Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih yang udah stay selanjutnya Selanjutnya semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillah Kaisam Buaras Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sehat Kita lesehatkan, temen Kaisam yang berjuang Nur memanjikan, tentunya diberikan kekuatan Sampai finish, temen Kaisam yang bahagia juga Tentunya jangan lupa bersyukur Oke hari ini kita bahas apa? Kita bahas ini aja yuk Ada satu pekerja migran Baru dari PT ya cuya Entah itu karena dia itu interview Itu asal dapet job Enggak diukur Apa sih, kayak gimana sih lingkungan majikannya Ya kan? Hanya karena kita pengen cepat-cepat ke Hongkong Sehingga membuat kita disini tersiksa sendiri Ingat cuy Menurut Kaisam, uang itu bukan segalanya Tapi ya memang semuanya butuh uang Makanya kita kerja ke Hongkong Supaya kita punya uang Tapi jangan jadikan uang itu segalanya Untuk hidup kalian Rumit cuy kalau misalkan kalian jadikan uang Apa namanya satu-satunya ya Tujuan kalian kerja disini Menurut Kaisam, kesehatan itu mahal Jangan sampai kalian mengorbankan Kesehatan kalian sendiri Oke, cerita ini Apa namanya Karena Kaisam itu harus pick up Takutnya ini job diambil kalian Takutnya kalian itu akan mengalami Pemutusan kontrak Sebelum finish Jangan sampai buang-buang waktu ya Harusnya mbaknya bisa membuat report ke KJRI Supaya mendapatkan Apa namanya Note ya Majikan seperti ini tuh harus ditegur Kalau dia punya binatang yang begitu banyak Kita pertanyakan Apakah dia jual beli Ya kan Apakah dia berbisnis Apakah dia menjual kucingnya Anjingnya ini Ya kan Kalau misalkan hanya pemeliharaan Harusnya Segi Apa namanya Pemeliharaan itu Ada kandangnya enggak Bukan dilepas bebas di rumah Ya kan Wah ya kita Mau ngepel 100 kali aja Yang enggak bersih-bersih Orang ee Kucing disitu Eee anjing disitu Kita hidup setiap hari Menghirup kotoran seperti itu Ya kan Orang kita ngirup Bau kentut aja Satu orang aja Gimana gitu ya kan Apalagi itu Tainya anjing Tainya kucing Sembraut gitu Di rumah Aduh aduh Pusing deh Oke cuy Kita sebut aja Mbak A Mbak A Ini baru banget Dari Indonesia Pengen kerja di Hongkong Pengen ya mengadu nasib Ya cuy ya disini Dali-dali Dia menerima job Dimana jobnya itu benar Sesuai kontrakerja Memelihara 8 ekor kucing 4 ekor anjing Rumahnya Ya kecil lah ya Dia hidup bersama Singsang dan dadai aja Disitu Tapi dia punya kamar pribadi Nah alhasil Karena dia ini penyayang kucing Mungkin Ya kan Akhirnya menerimalah job ini Sesampainya di Hongkong Dia dijemput oleh majikan perempuan Dan majikan laki-lakinya Bekerja lah Begitu Buka pintu Buka pintu Bau apa ini Bau ee Pas dilihat Wah sudah disambut Begitu banyak kucing Ini mbak Ya kan Job kamu itu kan Ibaratnya Apa namanya Penyayang kucing ya Saking penyayang kucing Ya dikasih kucing 80 Kalian bayangin aja ya Kucingnya sih imut-imut Ya cute-cute ya Kalau misalkan kita Ngeliat kucingnya Masa seneng gitu kan Lari-larian Di rumah 80 ekor Ada yang gede Ada yang kecil Ada yang pitik gitu kan Akhirnya apa Disitu cuy Gak ada kandangnya Dilepas bebas Di dalam satu rumah itu Memang sih mbak A ini Punya kamar pribadi Jadi setiap malam Dia memang punya Tempat tidur sendiri Tanpa dijangkau Oleh binatang-binatang itu Tapi bayangkan Setelah esok harinya Dia buka pintu kamarnya Apa yang terjadi Pemandangan luar biasa Tai semua Udah pipis disitu Bayangin aja 80 ekor Kalian Kalau gak Kalau gak ini Apa namanya Kalau kalian gak percaya Kayak gini Iya kan Akhirnya si mbak A ini Alergi cuy Telinganya Ini keluar air terus Nah dia udah report nih Ke agensinya Agensi saya minta tolong dong Ini kerjaan saya Saya udah gak mampu Kerja disini Ini saya ini Apa telinganya Duanya ini Keluar air terus cuy Dilep Keluar air terus Kenapa kaisan Dia banyak kotorannya Ya gak tau Semenjak dia itu Menjaga job ini Dia merasa sakit Seperti ini Terus bukan hanya itu aja Airnya ini berbau cuy Terus dia merasa Badannya lemes Ya kayaknya Kena virus ya cuy ya Ya kayaknya Ngirup tai terus ya kan Kita gak pernah tau Itu sertifikat kucingnya Di vaksin atau enggak Ya kan Itu gak jelas gitu Jangan hanya kita Domestic helper gitu Jadi kita menerima Pekerjaan yang tidak tau Ini gimana Untuk masa depan Kesehatan kita Akhirnya Mbak A ini Minta tolong Tolong cuy Sudah dibawa ke rumah sakit Eh bukan Sudah dibawa ke klinik Sama majikannya Nah saat si Mbak A ini Mau ngomong nih Sama dokternya Si majikannya itu ngomong Udah udah oke 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 gitu Jadi kayak Mau memback up gitu Akhirnya sesampainya Di rumah Kamu itu cuma Karena alergi Iya kan Alergi ya virus ya Sama aja ya kan Cuma Mbak A ini Merasa tidak puas Periksa tadi itu Dia minum obat Masih gak ada sembuh Akhirnya dia ngomong lagi Komplain lagi ke agentnya Agentnya cuma ngomong Yaudah Notice aja Akhirnya apa Notice lah Di tanggal 30 kemarin Berarti 3 minggu kemudian Isi Mbak A ini keluar Dari rumah majikan Mau gak mau Apakah majikannya Sudah tau Ya Tau lah Kalau misalkan kita notice Ya kita wajib Memberitahukan majikan Seiring kita sudah Meripot ke Imigrasi Biar majikan Tau dan tidak Menyalahkan kita Ya cuy Akhirnya Setiap pagi Masih seperti itu aja cuy Udah gitu Naik-naik ke kasur Udah Pesingnya itu Kucing Ya kan Cuci lagi itu Bed cover kok ini Majikannya agak rada-rada Kayaknya Masa kok betahan Dengan Dengan bau seperti itu Terus dia naik-naik ke kasur Seperti itu Ini ada Ada problem ini Majikannya ya Pastinya Akhirnya mbaknya ini Kayak tisam Tolongin saya Gimana caranya ini Lapor Satpam Bawa Lapor Satpam Bawa Suruh minta ambulan Saat dia lapor Ke Satpam Bawa cuy Apa yang terjadi Majikannya Datang Pulang kerja dia Akhirnya apa Cancel itu ambulan Akhirnya di bawah Naik lagi Terus bilang Yaudah besok Kita berobat lagi Katanya Aduh aduh Tiga minggu Udah kayak kesiksa ya Kayak tisam Apakah boleh Hari itu juga kita keluar Boleh Poking saja 999 Pak help Asal kalian kasih tau Alamat majikan Nanti polisi datang Mengecek Dengan kondisi seperti itu Ngomong sama polisinya Kalau saya sakit Jika keadaannya itu Membahayakan kita Kita boleh keluar dari majikan Tanpa membayar Satu bulan gaji Ya kan Ini kan Kenyataannya kita sakit cuy Karena keadaan Kondisi kerja seperti ini Apakah boleh Poking Boleh Kalau kalian memang Udah gak bisa sanggup lagi Datangkan polisi Datangkan ambulan Gak apa-apa Urusan bayar Urusan nature Nanti sama majikan Karena kita punya asuransi Ingat tuh ya Jadi ngegelo Kalau misalkan Serasa kalian ini Mau di ujung taduk Wah mati Ini kayaknya saya Disini terus Lakukan hal itu Walaupun nanti Ujung-ujungnya kalian Dimarahin Gak apa-apa Yang penting saya Sakit gitu Bisa mau berobat Kamu di berobat-berobat Gak diladen-ladenin saya Ya kan Jadi kalian harus Perjuangkan Kesehatan kamu sendiri Akhirnya apa Ya nanti nih Hari ini Mbaknya lagi dibawa ke dokter Nanti Kak Isam Tanya reportnya Kalau misalkan itu Ya dia hanya menunggu Tiga minggu lagi Untuk pergi dari situ Ya kan Notice Nah apa yang terjadi cuy Dengan kasus seperti ini Ayo kita bahas Kalian sanggup gak Hidup dalam satu rumah Ada delapan puluh kucing Sama empat ekor anjing Disitu E-e-nya disitu Kalian harus membersihkan Setiap hari Dipel seratus kalipun Ya tetap aja Di e-e-in ya kan Bayangin aja Sakit hati Udah ngepel Cerut lagi Anggel Anggel Nah maka dari itu nih Buat kalian yang Lagi cari job Saat interview Kadang majikan itu bohong Ya kan Ini si majikannya udah bener ya Ada delapan puluh Cuma ya mungkin Di kontrak kerja Gak akan mungkin sebanyak itu Ditulis Pastinya itu Sok aja dilihat kontrak kerjanya Pasti majikan ini Akan berbohong Ada kucing lima Ya kan Nyampe rumah delapan puluh Ya kan Nah apa Gimana caranya kita menghadapi Kasus interview seperti ini Untuk menghadapi Majikan itu yang bohong Maka dari itu Boleh gak majikan Saya lihat tempatnya Boleh Hak kamu Ya Jadi jangan kamu percaya aja Hanya karena kalian lagi butuh kerja Pastikan dulu tempatnya Bener gak majikan ngomong ini Ya kan Kalau kayak gitu kan Kita enak Ya kan Ada lima kucing cece Ada dua anjing Gimana Kamu mau gak Ya kan Kamu wajib melihat tempatnya terlebih dahulu Supaya Kita memprotek nih Kita kerja Dimana sih tempatnya Jangan sampe nih Kesehatan kita Wah ya maaf-maaf Dua tahun kita kerja Masa iya kita untuk sakit Kan enggak Jadi jangan anggap Uang itu segalanya buat kamu Tapi Uang jadikan berkah untuk kamu Ya cuy ya Cari keselamatan Kesehatan Jangan sampe kalian merugi sendiri Oke Aduh Nah ini untung banyak Saat nanti keluar Kamu kan banyak bukti Selamatkan teman-teman kita Supaya tidak bekerja Dengan majikan seperti ini Dengan cara apa Membuat report Ke KJRI Pak Job ini Kasian loh pak Nanti banyak pekerja migran Pekerja migran Yang datang dengan job seperti ini Kalau majikannya punya kandang Sih gak jadi masalah ya cuy ya Ini gak ada kandangnya Ini gak sehat cuy Serius Bikin report ke KJRI Supaya apa Supaya di checklist Ini majikan Supaya nanti Kalau dia Mencari cece Atau ada nama Dari yanai cece Lagi pengajuan Supaya bekerja Menggantikan si cece ini Mendapatkan report Dari KJRI Eh majikan Sini dulu Jangan asal lolos Bener gak Ngomong Eh majikan Ini kan Cece kamu itu Gak finish kemarinnya Ini banyak kucing nih Ini video rumah kamu Gimana nih Sudah ada kandangnya belum Wajib KJRI menegur Dengan cara apa Dengan cara kita membuat report Majikan yang seperti itu Harus kita report cuy Ya Majikan yang suka main Pukul 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 Kalau kalian punya bukti Report Ke KJRI Biar pengajuan Kontrak kerja cece baru Mendapatkan teguran Oleh KJRI Oke Eh mantap Harus pekerja migran itu Harus berani Ya kan udah Kita aja korban nih Tidak finish kontrak Bukan karena kita Tidak mau bekerja pak Tapi lingkungan pekerjaan ini Gak manusiawi Menurut saya pak Tolong pak Report ini majikan Berani Biar Biar KJRI banyak kerjaannya Berantas pak KJRI KSAM support Majikan-majikan yang begini Harus kasih checklist nih Kalau bisa ya Blacklist aja Kalau misalkan memang Suka menuduh-tuduh Atau ganti-ganti cece ini Blacklist aja Ya kan Dengan cara apa Kalian harus membuat report Ke KJRI Apakah boleh KSAM Nanti dimarahin gak Sama ibu-ibu KJRI nya Bilang KSAM Kalau dimarahin ya Mungkin itu aja Sering KSAM hari ini Kita doakan mbaknya Semoga hari ini juga keluar Sudahlah Tidak usah menunggu 3 minggu lagi Karena apa Kesehatannya Apa namanya Mengkhawatirkan Hati-hati buat kalian Pilih job yang sesuai Jangan jadikan uang segalanya Tapi pikirkan 2 tahun itu Jangka waktu yang lama Kalian harus memperjuangkan Masa depan kalian sendiri Kesehatan kalian sendiri Kalian kerja Jauh-jauh merantau Supaya pak Menjadi orang yang berhasil Dan sehat See you next video bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kira-kira kalian mau gak Nerima job ini Comment ya Sampai jumpa